jadi setiap osbildung di Austria itu tetap dapat gaji ayo siapa saya coba-coba saya adalah temannya Windy nama saya Amco dan kali ini Windy sedang berada di Austria lagi main sama saya dan dia kali ini akan menanyain saya gimana sih osbildung di Austria Oke ini dia orang yang ada di sebelah saya Halo 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 terima kasih telah menggantikan posisi saya mengambil channel saya kali ini ini saya yang jadi pembawa acaranya saya narasumber ya 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 jadi di video ini saya akan menanyakan terhadap Amco yang kebetulan lagi osbildung di Austria ya kebetulan sih kebetulan memang jadi pertanyaan pertama itu yang paling dasar itu apa sih osbildung itu atau gimana apa sih osbildung di Austria itu apa itu ada di Austria juga ada sekarang saya mau nanya di seputar osbildung di Austria ausbildung apa sih itu osbildung kalau dia di Jerman yang bilangnya itu ausbildung tapi kalau di Austria itu kepada Larry atau pelakunya disebut Lerling ah so oke jadi sih sebenarnya sama aja sih kayaknya kayaknya kayak kita sering ngomong kan itu gimana sih gini gitu sebenarnya sama aja cuma namanya yang beda jadi ausbildung itu bisa dikarenan bisa digantikan atau di Austria itu disebut dengan Lerler atau Lerling eh Lerling itu pelakunya jadi kamu sebagai Lerling nya ya oke no terus berapa lama apa osbildung di Austria itu kalau berapa lama sih tergantung kita ngambil jurusan apa gitu oke seperti saya kebetulan ngambil jurusan teknik kebetulan lagi gitu maksudnya kalau saya sih jurusan teknik itu selama tiga setengah tahun Oh kebetulan saya lagi di tahun kedua so ya kan sekarang kamu lagi osbildung di Austria itu kendalanya apa sih sebagai maksudnya kamu disini kan sebagai orang asing kan bukan penduduk lokal asli Austria gitu ada nggak sih kendala kendala begitu kendala pasti ada ya contohnya salah satu kita harus bahasanya itu gimana sih kita pasti enggak semua kata mengerti gitu karena osbildung itu of doits ya maksudnya dalam bahasa Jerman ya kalau di Austria aku di Jerman ya kalau di Australia karena kita tinggal di daerah di negara yang berbahasa Jerman kita harus mengikuti bahasanya pasti ya oke jadi itu sih kan kendala utama dan kendala kedua menurut saya sih kita harus beradaptasi dengan gimana ya budaya kerja orang Eropa itu gimana sih gitu kita harus beradaptasi dengan itu beda dengan kita orang Indonesia Indonesia menurut saya ya dan ya kita harus berusaha lah untuk bisa mengikuti mereka oke style mereka Hai itu merupakan maksudnya susah nggak sih menghadapi kendala itu menurut aku kalau menurut saya pribadi sih ada susah dan ada gampangnya sih dan itu sebagai tantangan juga sih buat diri sendiri oke tergantung sih orangnya masing-masing tapi sih itu kayaknya mudah tergantung kita harus oven orangnya harus terbuka gimana kita menyikapinya ya Nah tadi kan bilang kita juga harus beradaptasi dengan apa namanya budaya kerja di sini atau orang-orang gimana orang-orang kerja di sini tuh kan berbeda banget dengan Indonesia ya Nah pertanyaan saya gimana sih sistem Ausbildung di Austria itu sistem ya kembali ke awal ya Ausbildung itu sih pada dasarnya kita kerja di suatu perusahaan jadi kita itu di perusahaan kita belajar praktek dan dalam berapa bulan atau 10 minggu kita dikirim sekolah bukan kita sih saya sendiri di Austria ya 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 di tempat saya sih gitu saya selama 10 minggu kita hanya saya hanya di sekolah teruslah kembali lebihnya selebihnya saya di perusahaan kerja praktek ya berarti dalam setahun 10 minggu itu sekolah selebihnya kerja ya begitu oke terus menarik nih apa namanya Ausbildung tuh bayar gak sih di Austria itu kan pertanyaan yang mungkin bakalan di apa ya bakal ditanyakan gitu loh karena masalah duit itu penting kalau Ausbildung itu sih pada umumnya nggak bayar nggak seperti kuliah kita yang harus bayar uang uang apa itu uang semesternya berapa gitu kalau Ausbildung sih kita kita kan melamar kerja gitu atau ya ada keinginan kerja gitu jadi kita bisa cari di internet lawangan adakah perusahaan sesuai dengan bidang yang kita inginkan membuka lawangan untuk Ausbildung jadi kalau ada kita tinggal bisa ngirim lamaran melalui di internet seperti email atau pos seperti surat terus kalau misalkan kita udah melamar misalkan ada satu lawangan ah gitu Oh saya tertarik terus saya melamar lewat email atau pos atau apa denis surat gitu lah ya itu terus kita mendapatkan feedback dari perusahaan itu kalau misalkan mereka tertarik dengan lawangan kita eh dengan lamaran kita ya dan kita habis itu terus apa yang kita lakukan kalau misalkan kita mendapatkan feedback kalau kita mendapatkan feedback dari perusahaan itu biasanya mereka sih manggil kita untuk praktek selama dua hari jadi dua hari itu kita melihat bagaimana kerjanya bagaimana perusahaannya bagaimana lingkungannya orang-orangnya dan oke sampai situ setelah itu kalau mereka lebih tertarik lagi melihat kita selama praktek dua hari dan kita akan dipanggil untuk wawancara kerja aso Oke dan dari wawancara kerja itu mereka bisa menilai kita lebih dalam lagi Oke kita benar-benar tertarik untuk itu oke Hai lah terus biasanya aku nggak tahu ya kalau di Jerman itu misalkan saya melamar pekerjaan terus pekerja arpegeber itu perusahaan itu tertarik dengan lamaran kita itu jangka waktunya itu biasanya dua mingguan untuk berapa feedback apakah mereka tertarik atau enggak kalau di Austria berapa ada masanya enggak sih maksudnya lamaran ya pasti-pasti ya berapa lama kalau itu sih kira-kira ongo fair kalau itu sih nggak bisa dipastikan karena tergantung perusahaannya karena mereka kan enggak hanya satu atau dua lamaran yang datang jadi mereka perlu waktu untuk menyaring tuh lamaran-lamaran itu asok Oke berarti tadi setelah praktikum atau maskerja dua hari percobaan terus apa namanya interview habis itu langsung dapat petak atau kontrak misalkan diterima kalau kita kalau setelah wawancara kerja mereka menerima kita dan kita akan mendapat kontrak kerja enggak ada tes tahap selanjutnya kan enggak ada biasa kalau saya sih seperti itu langsung dapat kontrak kerja dimulai kapan tertera disitu ayah satu pertanyaan lagi kalau di apa namanya Jerman Ausbildung atau tahun ajaran Jerman Barat itu dimulai 1 September pasti kalau di Austria kapan mulai Ausbildung biasanya beda-beda sih beda-beda beda ya beda-beda kalau beda ke jurusan beda masa-masa mulainya ya 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 kalau aku kemarin kalau saya jurusan teknik kemarin saya mulanya bulan Agustus awal Agustus 1 Agustus ya ah oke karena di bulan itu per 1 September pasti semuanya pokok rata ya itu pada umumnya setelah mengiguran musim panas ya ya makanya senyata itu jadi kalau jadi Ausbildung di Ausbildungnya aku itu kan tiga setengah tahun ya kan kalau misalkan udah lulus Ausbildung terus apakah harus wajib bekerja di perusahaan itu atau bisa cari yang lain atau gimana maksudnya setelah kontrak kerja kita setelah tiga setengah setengah tahun Ausbildung lulus ya terselesailah ya kan lulus terus habis itu apakah harus kerja di perusahaan itu atau bisa cari perusahaannya gimana kalau harus sih enggak ya itu sih biasanya tergantung perusahaan mereka membuka jenjang karir buat para Ausbildung ya jadi kalau mereka punya jenjang karir mereka bis jadi para Ausbildung ini setelah selesai mereka kalau ada keinginan tetap di situ mereka bisa ramah ulang sebagai pekerja biasa ini kalau enggak mau mereka bisa cari tempekerjaan lain jadi itu enggak harus tetap di situ oke ya terus kenapa aku mau melakukan Ausbildung di Austria kenapa ya seperti seperti awal pembukaan kebetulan gitu dari kebetulan nggak bercanda menurut saya ya enggak dibandingin sih cuman kalau Ausbildung kita tidak hanya belajar mendapatkan pelajaran teori tapi juga kita mendapatkan pengalaman kerja praktek di lapangan oke satu lagi saya baru ingat tadi kan saya lihat Amco bilang dalam setahun 10 minggu sekolah selebihnya kerja kalau Ausbildung ini kan kalau enggak tahu ya di Austria kalau di Jerman itu udah dianggap sebagai tenaga profesional kalau di Austria mungkin sama ya ya mungkin atau setengah profesional nah itu kan kamu kan kerja dapat duit enggak ya ya dapat sih dapat kita dikaji ya walaupun gak seberapa deh tiba-tiba tapi standarnya Ausbildung ya jadi setiap Ausbildung di Austria itu tetap dapat gaji tetap-tetap dibayar tetap dibayar karena jasa itu berharga ya di sini pasti jadi enggak ada perbudakan lah enggak ada friendly ya sekian pertanyaan dari sayangku Oke ya Bang Windy ya sudah selesai bertanya-tanyanya Oke sekarang saya yang opening saya yang closing enggak seperti biasanya Bang Windy yang punya acara kali ini saya yang punya acara jadi kalau buat yang nonton ada pertanyaan silahkan tulis di komentar di bawah dan kalau bisa saya jawab nanti Terima kasih telah menonton ya sampai jumpa kalau ada kesempatan lagi dadah loncengnya 5 menit pip apalagi apa lagi mengclosingnya aku juga ya iyalah semua kamu aja